Intro Kira-kira gimana ya kolaborasi rasa pasta khas Italia sama aneka sayur dan buah? Cekidot yuk! Sebelum ke tempat produksi, gimana kalau panen bayamnya dulu yuk? Eh sudah ada teman unyil, Riris, Meita, dan Abi yang siap membantu tuh. Bayam salah satu jenis sayuran untuk membuat spageti. Eh gak semua jenis bayam bisa kita gunakan, hanya bayam berdaun lebar saja ya. Karena bayam jenis kop ini bisa menghasilkan warna hijau lebih pekat dibanding bayam jenis lain. Rasanya juga tidak terlalu tajam, jadi pas banget tuh. Panen selesai, waktunya kita olah di tempat produksi. Come on! Bayam hasil panen sudah lepas dari tangkainya nih, sudah dicuci bersih juga. Yuk kita giling. Lalu campur semua bahan ke dalam tangki berkapasitas 10 kg ini. Wah sudah kayak gunung merapi tuh, menyembur. Aduk sekitar 10 sampai 30 menit sampai adonan kalis. Sip, angkat yuk. Kemudian putihkan adonan menggunakan mesin. Masukkan adonan perlahan sampai berubah menjadi lembaran. Lakukan berulang sampai dapat ketebalan adonan yang diinginkan. Masih di mesin yang sama nih, potong lembaran adonan sampai membentuk untayan seperti ini. Agar tidak rusak, segera jemur ya. Untayan spagetinnya kurang lebih 5 meter nih. Di tahap ini spageti tidak boleh terkena cahaya matahari langsung. Karena teksturnya bisa rusak dan mudah pecah. Jadi cukup diangin-anginkan saja dan tunggu sampai kering. Untayan spageti yang sudah kering bisa kita potong nih. Ukurannya sekitar 20 cm. Terakhir, kemas ke dalam plastik deh. Spageti buah dan sayur punya 6 varian rasa. Bayam, wortel, cabai merah, tomat, buah naga, dan ubi ungu. Wih, kunyil pilih yang mana ya? Selain bikin kenyang, kandungan gizi dan manfaat spageti buah dan sayur juga tinggi loh. Nah, biar teman-teman bisa mengolah spagetinya sendiri di rumah. Yuk, kita belajar sama ahlinya. Kita mau bikin spageti aglio-olio. Yap, masakan khas Italia ini mudah banget untuk dibuat. Aglio artinya bawang putih. Olio artinya minyak. Jadi sebenarnya bahan bakunya ya cuma minyak sama bawang putih. Eh, tapi biasanya aglio-olio disajikan sama udang juga sih. Biar lebih rame gitu. Wah, gak pake ribet-ribet kan masaknya. Hmm, wanginya sudah sampai rumah teman-teman unyel belum. Oh iya, biar makin menarik perhatian. Kita buat Miss Potato dengan bentuk boneka. Wah, lucu ya. Tuh kan, tuh kan. Pada gak sabar banget pengen makan spagetinya. Wah, A.I.O.E.O. suka banget nih makan spageti. Untung sekarang ada spageti buah dan sayur ini. Jadi gak ragu lagi deh sama kandungan gizinya. Eh, tapi kok makannya malah pada gak pake garpu sih? Aduh, A.I.O.E.O. Yaudah lah ya, yang penting pada lahap. Hahaha, hehehe. 嘛, pemba, pemba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.